bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allahumma'su'luh andahi wabarakatuh baik teman teman saya akan menyervis ini sebuah mesin jahit merknya Butterfly ini minta ganti atau minta romba menggunakan tiang jarum DB atau tiang jarum hexpad nah ini masalahnya ini sering berulah teman teman nah kadang sering putus seperti ini nah ini biasanya kalau sering putus seperti ini ini fokus ke bagian setelan jarum dan rotarinya, ini biasanya tidak akurat, kadangkala baik, bagus, tapi kadangkala sering putus nah, ini yang sering terjadi, ini lompat seperti ini bagus, lompat, nanti nah, ini lompat lagi nah, ini biasanya ini antara jarum dan rotari itu kurang akurat, dan ini sudah saya siapkan, tiang jarum DB nah, seperti ini teman-teman ini tiang jarum DB lubangnya, ini ada dua, tiang jarum seperti ini ada dua, merk DB dan DP, nah, ini bedanya ada di sini, bagian lubang ini bagian lubang ini, jika DB ini lubangnya standar ya, untuk jahit-jahit bahan-bahan tipis, ya tebal-tebal standar lah, tapi kalau untuk menjahit khusus tebal atau jok atau terpal, itu gunakan yang tipe DP, karena lubang ini, ini agak besar yang tipenya DP jika teman-teman ingin membeli nanti bisa, biasanya saya taruh di deskripsi bawah teman-teman, linknya itu toko orang, tapi saya sering belanja di toko itu, gitu loh menurut saya, itu rekomend ya jika beli, ini tiga komponen ini teman-teman, nah, jadi teman-teman membeli tiang ini DB terus cincin ini, ring dan pengunci jarum atau baut pengunci jarum nah, ini tiga komponen ini harus dibeli terus, jika teman-teman ingin merombak tiang jarum periksa dulu bagian ininya nah, bagian sini ini ada beberapa mesin yang tidak mempunyai pipa ini atau selobong pipa ini nah, ini jika tidak mempunyai ini maka harus merombak tiangnya ini ada beberapa teman-teman yang sudah mengasih saran ini menyambung tiangnya, teman-teman jadi membeli tiang jarum ini dua lalu ini di kasih sok lalu disambung seperti itu jadi lebih panjang gitu oke, langsung saya eksekusi bagian jarumnya saya lepas dulu jika ada pertanyaan tentang mesin rusak nanti bisa ditanyakan di kolom komentar dan juga bisa bergabung di grup tanya-tanya teman-tanya nanti saya tulis linknya di deskripsi itu grup tanya-jawab silahkan yang ingin bergabung itu gratis oke, seperti ini ini sudah saya lepas dan langsung saya masukkan nah, pengunci jarum itu ada di sini teman-teman nah, ini nah, di bagian sini ini penguncinya pengunci tiang jarum itu ada di belakang jadi tekniknya seperti ini nah ini dari lubang bagian belakang nah, disitu seperti ini kita pasang dulu ini bautnya menghadap ke belakang teman-teman ini baut pengunci jarumnya itu menghadap ke belakang soalnya kadang bisa dipasang untuk mesin lubang kancing gitu jadi seperti ini lepaskan dulu oke, sebelum mengganti sebaiknya dipahami dulu videonya teman-teman supaya nanti tidak gagal paham oke, yang penting seperti ini dulu lalu memasang jarumnya dan ini masang jarum jangan sampai terbalik nah, bagian jarum itu bagian lekukan atau ada cekungan itu di bagian dalam atau bagian kanan mesin oke, sudah kencang nah, ini pemasangnya ini harus sejajar teman-teman atau lubangnya pas gini jangan sampai mereng harus seperti ini bagian cekungan tadi di bagian kanan oke, ini sudah terpasang lalu saya akan tengok di bagian rotari bawahnya lepas dulu supaya lebih jelas nah, faktor penentu teman-teman seperti ini teman-teman coba nanti teman-teman turunkan ini pas gak tengah-tengah nah, ini jarum sudah pas di lubang atau tengah-tengah lubang plat ini teman-teman ini berarti sesi pertama ini sudah masuk sudah bisa nah, seperti itu ini sudah pas tengah-tengah tinggal di bagian rotarinya baik teman-teman ini adalah faktor terpenting teman-teman antara menjahit atau tidaknya atau putus-putus atau tidak menyangkut nah, ini di sini teman-teman antara jarum dan rotari ini harus akurat nah, ini sepertinya ini ada senggang sekitar 1 mili dari jarum sebenarnya ujung rotari ini ini mepet di bagian jarum nah, begitu mepet tapi tidak membentur ya teman-teman nah, seperti ini ini di belakangnya nah, seperti itu nah, sementara ini ini adalah agak renggang nah, seperti ini jadi, kadang nyangkut, kadang tidak semoga jelas coba saya zoom lagi oke, seperti itu teman-teman nah, itu ada renggang jadi, simulasinya seperti ini sebenarnya seperti ini mepet nah, di bagian pinggirnya tapi itu ada renggang nah, seperti ini nah, caranya seperti ini nanti akan mengganjal bloknya teman-teman sebentar nah, saya akan menggongkar bagian bloknya nah, saya akan mengganjal ini supaya agak ke ke bagian kiri karena bagian belakang ini diganjal menggunakan kain keras atau keras pinggang ini bisa juga menggunakan kaleng botol minuman yang tipis nah, seperti ini oke, lalu dipasang ini supaya bloknya lebih keluar atau lebih ke kiri pasang kencangkan kedua mur ini ini harus imbang teman-teman antara kanan dan kirinya supaya imbang ini caranya dimasukkan dulu diperkirakan kiranya mutarnya sudah enteng belum itu berarti sudah tidak selip oke, sudah kencang lalu kita cek kemepetannya oke, teman-teman ini sudah mepet tapi tidak membentur ya teman-teman mepet tapi tidak membentur nah, itu sudah mepet nah, ini jika seperti ini ini bahan apa saja bisa dilibas teman-teman mau tebal mau tipis mau kaos dihajar semua setelah semua terpasang ini kembali lagi bagian setting yang paling penting atau settingan antara jarum dan ujung rotari nah, ini ketika jarum naik ujung rotari itu langsung menyambut diatasnya lubang jarum nah, sepertinya ini kurang turun teman-teman nah, terlalu mepet dia jarumnya kurang turun nah, saya akan menurunkan dikit ini turunkan dikit oke ini terlalu turun teman-teman naikkan dikit naikkan dikit lagi nah, ini sudah pas ini jadi pertama jarum harus mepet di ujung rotari dan ketika nanti jarum naik ujung rotari langsung menyambut diatasnya lubang jarum atau lubang benang nah, seperti ini ini sepertinya sudah akurat teman-teman tinggal kita teknik penjajalan tutup latnya oke, lancar tidak ada lompatan sekali lagi nah, ini lancar tidak ada lompatan sementara yang tadi seperti ini yang sebelum diganti tiang jarum ini tadi, teman-teman tiang jarum aslinya nah, ini aman tidak ada lompatan terus saya menguji ketebalannya nah, seperti ini ini lipat 4 hasilnya sempurna tidak ada lompatan dan seperti ini lalu teknik tanjakan nah, biasanya di bagian lipatan-lipatan kain jin atau celana jin nah, seperti ini ini sangat tebal sekali berarti 8 12 lapis nah, ini ketika seperti ini ini dibantu ini jarumnya kecil jadi harus dibantu menggunakan tangan ketika sudah masuk nah, ini baru lanjut nah, oke sempurna nah, ini ini 12 lapis ini masih oke nah, jika mesin bermasalah ketika tanjakan seperti ini atau turunan seperti ini ini akan lompat teman-teman sementara ini rapi hasilnya nah, oke deal ya ini terus saya akan mencoba menggunakan kain kaos atau spandek ini kain molor teman-teman kain kaos coba ya habis lagi benangnya nah, teman-teman ini tidak ada lompatan sempurna teman-teman berarti sukses ya oke waktunya saya berundur diri mohon maaf jika ada kesalahan bertemu lagi di tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati terima kasih terima kasih